Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya ingin memberikan salah satu Wajangan dari Allah SWT Dan seruan dari Allah SWT untuk kita Hidup kita yang telah Mungkin hidup kita yang telah lama di dunia ini Kadang-kadang kita lupa Dengan tujuan Allah Ketika memberikan rezeki kepada kita Setelah kita tua atau setelah kita ini dewasa Mungkin kita lupa dengan apa yang sudah diberikan Allah SWT Umur kita, harta kita, keluarga kita, rasa aman Negeri kita yang indah ini mungkin lupa Padahal Allah SWT mengingatkan tentang hal ini Bahwa jangan sampai kita ini nanti Setelah habis masanya menikmati rezeki yang Allah berikan Kemudian kita ini merasa kecewa Merasa diri kita ini kemudian Merasa ada sesuatu yang tertinggal Allah SWT dalam surat Munafikun Mengingatkan kepada kita semuanya Di sini Allah SWT mengingatkan Wahai manusia Segeralah belanjakan apa yang telah direzekikan Allah Sebelum datang kematian kepada kalian semua Kita dapati saudara-saudara semuanya Bahwa kadang kita ini bekerja untuk menumpuk-numpuk Menabung daripada apa yang telah kita miliki Kemudian tidak menggunakan Sehingga Allah SWT menyampaikan Sebelum kalian datang kematian Kemudian setelah datang kematian itu dia menyesal Ya Allah unturkan Aku sebentar saja Barang semenit Barang sejam Barang satu hari Atau barang lima hari mungkin Itu permintaan kita ketika nanti datang maut Karena apa? Dia ingat akan rezeki yang diberikan oleh Allah SWT Dari umur-umurnya Dari hartanya Dari semua kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah Masih belum disisakan untuk akhiratnya Kemudian dia mengatakan kepada Allah Doanya Sedikit saja ya Allah Waktu yang kau berikan kepada kami Akan aku gunakan Dia akan mengerjakan Sedekah dan amal soleh Artinya Dia mengetahui betul Bahwa Bekal Untuk kehidupan yang akan datang Dia masih kurang Dan kesempatan masih banyak Harta yang dimiliki Kemudian kesempatan-kesempatan yang dimiliki Belum digunakan secara maksimal Maka dia berdoa Robbi laulah akhortani ila jalin korib Fa'asodaku wa'aku minas shalikin Supaya aku bisa bersedekah Hartaku nanti bisa aku dapatkan pahalanya di sisi Allah Dan aku bisa beramal soleh Sehingga amal soleh itu akan aku dapatkan di sisi Allah Maka waktu itu sudah finis Sudah game over Kita berpindah dari alam yang Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai alam pahala Dimana kita akan digaji Diberi pahala oleh Allah di akhirat Untuk itu Sudaraku Mari Selagi kita masih punya rezeki Yang diberikan oleh Allah sekecil apapun Kita gunakan dalam rangka Untuk kebahagiaan kita Nanti di akhirat Aku lukaulihada Wastaghfirullah Walakum Inna Allah Ghafurrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh